Oke kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membagi kuota mahasiswa kepada setiap dosen Pertama, masuk ke ilmu keperawatan Jangan lupa, turn editing on Turn editing on dulu Terus masuk ke blok metodologi penelitian dan geostatistik Nah disini sudah saya buatkan nama-nama dosennya masing-masing Oke disini contohnya saya mencontohkan punya puema walianti Open new tab Nah disini di administration silahkan klik user enrollment method Nah disini kan ada PSIK saya sudah buat PSIK 2014, 15, 16 Yang 2016 yang disini masih hitamnya masih hitam daripada 2015 ini kita tutup close Oke terus nanti kita add method self enrollment Terus ini custom instant namenya PSIK 2017 Nah untuk puema catahnya berapa? Misalnya puema catahnya 4 Catahnya 4 disini maksimal enroll user 4 Disini juga harus disetting start date-nya sama end date-nya disetting Biar mahasiswa bisa sama-sama login saat melihat kuota dosen tersebut Oke demikian Cara untuk men-setting kuota mahasiswa di blog skripsi ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati